Pedang Pelangi Jilid 49. Betul juga, sesaat kemudian Hwasyo itu berkata, HMM, sejak semula aku telah mengetahui bahwa kedatanganmu dikarenakan manusia yang bernama Sam Xiang Tai Hiap tersebut, malam ini sudah datang beberapa orang dengan tujuan yang sama, tapi tak seorang pun yang dapat meloloskan diri, sekarang tinggal kau seorang yang tetap berjaga-jaga di luar rupanya karena tak ada kabar berita maka kau pun turut masuk untuk melihat keadaan. Dalam gedung timur ini hanya dihuni kami Suheng Tai berdua, apa gunanya tukang kentungan di tempat seperti ini? Itulah sebabnya sejak membuka suara untuk pertama kali tadi, kau sudah membongkar rahasiamu sendiri, tapi kuakuinya limu memang besar dan takaran arakmu memang hebat, meskipun kau sudah menghabiskan dua mangkuk besar arak beracun, nyawanya kau masih bertahan hingga sekarang terbukti kalau tenaga dalammu memang sempurna, tapi bila ingin meloloskan diri dari bencana pada malam ini. Aduh, mendadak pengemis sakti berwajah senyum memegangi perut sendiri sambil berteriak kesakitan, setelah itu sambil manggut-manggut katanya lagi. Aku, aku tahu, malam ini, nyawaku pas, pasti akan, melayang, tapi aku, aku benar-benar mati, mati tak meram. Bila kau masih ada keinginan terakhir yang hendak disampaikan, tak ada salahnya kalau diutarakan secara belak-belakan, mengingat kau telah meneguk dua mangkuk besar arak beracun hek kya camiliku dan masih sanggup bertahan sekian waktu sehingga tak malu menjadi seorang jago nomor wahid dari daratan Tionggoan, bisa jadi aku akan memenuhi kehendakmu itu. Kembali pengemis sakti berwajah senyum terbungkut-bungkut menahan rasa sakitnya yang luar biasa, sambil merintih tiada hentinya, dia berkata lebih jauh. Aku, aku hanya, mempunyai, satu keinginan, sebelum menemui ajalku, aku, aku ingin bertemu sekali saja, dengan majikanku, bersediakah kau untuk memenuhi keinginanku ini, oha, aduh, aduh sakitnya. Siang Syaun yang menyaksikan kejadian tersebut dengan perasaan tak tenang segera bertanya. Sebetulnya Sukong sedang bermain sandiwara ataukah benar-benar menderita kesakitannya? Tentu sedang bermain sandiwara sahut Siang Syaun dengan suara lirih. Tapi dia kan sudah menghabiskan dua mangkuk arak beracun dari keledai gundul itu. Omin Tohut, sementara itu kedengaran Toa Tat Cuncu berseru memuji keagunan Seng Buddha sambil manggut-manggut, baik, aku bersedia mengawalkan permintaanmu itu, hanya saja biarpun majikanmu bisa bertemu dengan kau, belum tentu dia dapat mengenalimu kembali. Pengemis sakti berwajah senyum hanya merintih kesakitan, lalu menjawab dengan suara yang sangat lemah, sedikit pun tak bertenaga. T, terima kasih BAA, banyak AA, atas kesediaan Toa, suhu untuk mengabulkan per, permintaanku. Toa Tat Cuncu segera berpaling seraya berseru. Su Teh, ajaklah dia turun ke bawah untuk bersama dengan manusia Si Ye Wu itu, dia tak mungkin bisa bertahan selama seperminum teh lagi. Tai Teh Sang Jin segera bangkit berdiri dan merangkap tangannya di depan dada seraya menyaut. Sel Teh akan melaksanakan perintah lalu seraya berpaling, serunya. Hei Tua Bangka, apakah kau masih sanggup berjalan sendiri? Aku, aku MAA, masih sanggup, jawab pengemis sakti berwajah senyum sambil manggut-manggut. Tai Teh Sang Jin segera berjalan mendekati dinding ruangan sebelah depan. Keempat orang jago yang bersembunyi di balik pepohonan segera memasang metu baik-baik untuk memperhatikan keadaan dalam ruangan tersebut, setelah mendengar kalau Tai Teh Sang Jin akan mengajak si pengemis sakti berwajah senyum untuk menjumpai Ye Wu Tai Hiap. Di atas dinding yang dituju tergantung sebuah lukisan pemandangan serta seperangkat lian yang berdasar kertas merah, di depannya terletak sebuah meja panjang dan di atas meja terletak sebuah tempat hiu yang sangat antik. Waktu itu Tai Teh Sang Jin membuka penutup hiu loo antik tersebut, tahu-tahu saja dari dinding sebelah kanan telah muncul sebuah pintu rahasia tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Tak disangka lagi, disitulah terletak mulut masuk menuju ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba pengemis sakti berwajah senyum membalikan badan dan menghampiri Toa Tachuncu, dengan wajah penuh berterima kasih dia menjura berulang kali sambil berseru. Terima kasih banyak Toa Suhu, terima kasih banyak atas kesediaan Toa Suhu untuk memenuhi keinginanku. Dari balik wajah Toa Tachuncu yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang itu segera terlintas perasaan kasehan, namun perasaan tersebut hanya sebentar saja melintas lewat, kemudian sembari mengulapkan tangan kanannya dia berseru, cepat sana, pergi menjumpai majikanmu itu. Baik, baik, terima kasih, terima kasih. Entah apa yang kemudian dilakukan si pengemis sakti berwajah senyum, tahu-tahu dia sudah menggenggam tangan kanan Toa Tachuncu dengan tangan sebelah, sementara tangan yang lain secepat kilat telah meloloskan cincin hitam yang berada di jari tengahnya. Kemudian dia diiringi suara gelak tertawa yang sangat nyaring, secepat sambaran kilat saja dia telah nyelonong keluar lewat jendela. Semua orang dapat mengikuti jalannya peristiwa tersebut dengan sangat jelas, ternyata dengan suatu gerakan yang amat santai si pengemis sakti berwajah senyum telah meloloskan cincin milik Toa Tachuncu serta membawanya kabur. Dalam tertegun dan melongonya, ternyata cincin hitam miliknya telah dilolosi orang dan dibawa kabur tanpa bisa berbuat apa-apa. Kalau dilihat memang tampaknya santai sekali, padahal kecepatan gerak tersebut hak kekatnya berlangsung dalam sekejap tahu-tahu orangnya telah nyelonong keluar melalui jendela. Toa Tachuncu segera membentak gusar sambil menjejakan sepasang kakinya, secepat kilat dia pun melakukan pengejaran dengan menerobosi jendela. Sedemikian cepatnya peristiwa itu berlangsung, ternyata Taitek Sangjin masih belum menyadari apa gerangan yang telah terjadi dengan wajah termangu-mangu segera serunya, Suheng, kenapa kau? Bersamaan dengan saat Toa Tachuncu menerobos keluar melalui jendela, waktu itulah terdengar pengemis sakti berwajah senyum yang berada di luar jendela berseru sambil tertawa tergelak. Haaah, haaah, Toa Tachuncu, aku kembalikan semua pemberian arakmu tadi. Tiba-tiba saja terlihat semburan air berwarna kuning memancar keluar dari atap rumah, langsung menyambar ke wajah Toa Tachuncu. Ternyata pengemis sakti itu sudah mendesak keluar arak beracun yang berada dalam perutnya dengan tenaga dalam, kemudian menyemburnya keluar untuk melukai musuh. Sementara itu tubuh Toa Tachuncu sedang menerobos keluar dari jendela, selama tubuhnya masih berada di tengah udara, tentu saja amat sulit baginya untuk menghindarkan diri dari ancaman yang tiba. Berada dalam keadaan begini, terpaksa dia harus melindungi batok kepalanya dengan ujung baju lengannya, semburan arak yang memancar datang itu pun segera menyambar di atas ujung baju lengannya bagaikan hujan panah. Masih untung Toa Tachuncu telah menyalurkan pula tenaga dalamnya ke ujung lengannya guna membendung sambaran hujan panah arak tersebut sehingga semburan tadi berhamburan ke tanah. Nyatanya meski sudah menyambar ke atas lantai, ternyata kekuatannya belum berkurang, begitu menyambar permukaan tanah lantai beranda itu pun sama-sama berlubang seperti diberondong oleh panah tajam. Kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki kedua orang jago tersebut segera membuat keempat orang jago muda yang bersembunyi di balik pepohonan menjadi bergidik dan sama-sama menjulurkan lidahnya tanpa terasa. Dengan terhadangnya pengejaran pendepak itu untuk berapa saat bayangan tubuh pengemis sakti berwajah senyum telah meluncur lagi sejauh peluhan kaki dari tempat semula. Terdengar pengemis itu berseru sambil tertawa lengking, Toa Suhu, maaf kalau aku tak akan menemanimu lagi. Toa Tachuncu adalah seorang pendeta yang sangat tinggi hati, sejak memperoleh undangan untuk datang ke pesanggerahan tersebut, baik Hei E. Imhang maupun Simhujin memandang mereka sebagai tamu agung, hal mana menyebabkan dia tak memandang sebelah mata pun terhadap umat persilatan dari daratan Tionggoan pada umumnya. Tapi kali ini ternyata cincin kesayangannya telah diserobot orang tanpa ia bisa berbuat apa-apa, bayangkan saja rasa terhina yang dideritanya mana bisa ditelah dengan begitu saja. Tanda tanya. Sambil membentak penuh amarah, ia segera melejit kembali ke tengah udara dan melakukan pengejaran dengan sepenuh tenaga. Tampil sesosok bayangan kuning berkelebat lewat dan langsung menerjang ke arah mana pengemis sakti berwajah senyum tadi melarikan diri. Pada saat itulah Huan Chuin mendengar seseorang telah berbisik di sisi telinganya dengan suara yang lembut. Sekarang aku telah berhasil memancing pergi gembong iblis tua tersebut, mengapa kalian tidak segera turun tangan untuk menolong orang? Kesadaran Yeutai Hilap agak terganggu sehingga kalian tak usah banyak berbicara lagi dengannya, cukup menotok jalan darahnya dan dengan cepat-cepat pergi. Meninggalkan tempat ini, aku akan menanti kedatangan kalian di kota Liong Ong Tin. Suara bisikan tersebut makin lama semakin jauh dan makin lirih. Buru-buru Huan Chuin berkata kepada ketiga orang rekannya. Yewlo Chiam Poe menyuruh kita masuk ke dalam untuk menolong orang, sekarang dalam ruangan tersebut masih ada Taitek Sang Jin seorang, biar si Yautai yang menghadapi pendekat tersebut, sedang kalian segera turun ke bawah untuk menolong orang. Yewtai Hilap berada dalam keadaan tak sadar pikirannya kalian cukup menotok jalan darahnya lalu membawanya keluar dari situ, mengerti? Kemudian tanpa menanti jawaban dari ketiga orang itu lagi, dia menginjakan kakinya ke atas tanah dan segera menerobos masuk ke dalam ruangan melalui jendela. Hei-e Giok yang segera bangkit berdiri dan berkata, dia seorang diri belum tentu sanggup menahan Ho Siokurus itu, biar aku pergi membantunya, Jimo Ai dan Samo Ai segera turun ke ruangan bawah tanah untuk menolong orang. Selesai berkata dia segera menyusul pula ke depan. Terlihatlah tiga sosok bayangan Malaysia secara beruntun telah memasuki ruangan tersebut melalui jendela. Waktu itu Taitek Sang Jin baru saja membuka pintu ruangan rahasia bawah tanah dia belum tahu kalau cincin Su Hengnya telah diserobot orang, waktu itu dikiranya pengemis sakti berwajah senyum yang sudah keracunan sedang berusaha melarikan diri dari sana. Tampak dia menggelengkan kepalanya dan bergumam seorang diri. Su Heng memang kebangetan, dia toh sudah minum arak beracun yang direndam dengan cincin Hek Yase, berapa jauh sih yang mampu dia tempuh? Baru selesai dia berkata, sesosok bayangan manusia telah menerobos masuk ke dalam ruangan melalui jendela. Taitek Sang Jin segera berseru. Su Heng, apakah kau telah berhasil membereskan nyawa tua bangka itu? Sambil melayang turun di hadapan pendekta tersebut, Huan Chu Im segera berseru dengan suara lantang. Aku adalah Su Hengmu, bukan Toa Su Hengmu. Sambil mengayunkan telapak tangan kanannya, sebuah pukulan dasyat langsung dilontarkan ke depan. Waktu itu Taitek Sang Jin belum lagi melihat jelas paras muka bayangan manusia yang menerobos masuk ke dalam ruangan, ketika segulung angin pukulan yang mahadasyat telah mengancam keselamatan jiwanya. Dalam terkejutnya cepat-cepat dia membentak siapa yang berani main gila di hadapan hutiamu. Dengan cepat dia mengayunkan pula tangannya untuk menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Ketika dua gulung angin pukulan saling beradu satu sama lainnya, segera terjadilah suara ledakan keras yang sangat membekikan telinga, akibatnya kedua orang itu sama-sama tergetar mundur sejauh satu langkah dari posisi semula. Sementara bentrokan kekerasan itu masih berlangsung He E Giok Yang, Xiang Xiao Un dan Xiang Ci Un telah menerjang masuk pula ke dalam ruangan. Rupanya mereka telah berunding secara baik, buktinya begitu tiba dalam ruangan tersebut, dua bersaudara Xiang langsung menerobos masuk ke dalam ruangan rahasia di bawah tanah. Tai Teg Sang Jin menjadi tertegun, lalu dengan sinar mata memancarkan cahaya tajam, ia berseru sambil tertawa aneh. Bocah keparat, tampaknya kalian pingin mampus semua mendadak dia menerjang ke depan meninggalkan Huan Chu. Im dan menghadang jalan pergi dua bersaudara Xiang. Keledai Gundul, lihat pedang seru He E Giok Yang sambil tertawa dingin. Seru He E. Segulung cahaya pedang berwarna pelangi melintas di tengah udara dan langsung menyambar pinggang Tai Teg Sang Jin. Cahaya tajam yang menyilaukan matu dari pedang pelangi dan hawa pedang yang menyesakan nafas benar-benar merupakan sebuah ancaman yang serius. Bagaimanapun juga Tai Teg Sang Jin adalah seorang jago silat yang tangguh dan berpengalaman cukup matang, begitu dirasakan cahaya pedang tersebut sangat aneh. Buru-buru dia melompat mundur untuk menghindarkan diri. Huan Chu In segera berteriak keras. To aku, berjaga-jagalah kau di mulut keluar, biar Xiao Tai yang menghadapi pendepak itu sembari berseru sebuah pukulan yang dasyat kembali dilontarkan ke depan. Mimpi pun Tai Teg Sang Jin tidak menyangka kalau kedua orang pemuda yang berada di hadapannya He E Giok Yang mengenakan pakaian pria merupakan musuh begitu tangguh baik yang membawa pedang maupun dengan tangan kosong, nyata sekali memiliki kepandayan yang masih berada di atas kemampuannya. Karena itu sewaktu mendengar Huan Chu In sesumbar dengan mengatakan kekuatannya seorang dapat menghadapi dirinya, dia menjadi teramat gusar, bentaknya, bocah keparat, besar amat bacotmu. Sepasang tangannya segera direntangkan ke samping, kemudian dengan mempergunakan sepasang telapak tangan yang besar lagi kasar dia melancarkan serangkaian serangan berantai. Huan Chu In memang berniat menguasai gerakan tubuh He E Siokurus tersebut, maka dengan mengeluarkan ilmu pukulan He E Sin Pet Chiang tubuhnya berputar kian kemari dan melepaskan serangan demi serangan secara gencar. Sebagaimana diketahui ilmu pukulan He E Sin Pet Chiangnya itu merupakan suatu kepandayan yang berkumandang dari ilmu pukulan Sian Hang Chiang dari perguruan Hang Lui Bun Dilem Hei. Ketika dia baru selesai belajar silat dulu, pemuda ini masih sanggup beradu delapan buah pukulan dengan Tai Teg Sang Jin, tapi setelah dia mempelajari ilmu Hang Lui Ing sekarang, tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Begitu serangan tersebut dikembangkan, dengan sendirinya daya pengaruh yang terpancar keluar pun menjadi semakin hebat. Dalam waktu singkat angin pukulan telah menderu-deru dari delapan penjuru sementara angin pukulan berpusing bagaikan amukan-amukan topan. Walaupun Tai Teg Sang Jin dengan sepasang tangannya melancarkan serangkaian serangan bacokan berantai, namun setiap kali tenaga pukulannya saling mementur dengan kekuatan lawan, maka daya serangan tersebut segera dipunahkan sama sekali oleh kekuatan berpusing yang ditimbulkan lawan. Bukan begitu saja, bahkuan tubuhnya secara mengherankan turut berputar pula mengikuti gerak serangan lawan, kuda-kudanya tak sanggup mempertahankan diri. Sehingga akibatnya dia harus berputar kian kemari tiada hentinya. Andai kata tenaga dalam yang dimilikinya tidak sedemikian sempurnanya dan bila berganti orang lain, mungkin tubuhnya sudah terlempar jauh oleh putaran angin berpusing yang ditimbulkan dari serangan pemuda tersebut. Dalam 7-8 gebrakan selanjutnya, secara beruntun Tai Teg Sang Jin harus berputar pula sebanyak 7-8 kali. Sekarang pendeta itu mulai sadar bahwa tenaga pukulan si anak muda tersebut memiliki keandahan yang sangat mengerikan, dia tak mungkin bisa bertahan lebih jauh. Begitu ingatan tersebut melintas lewat dengan cepat tubuhnya bergerak mundur beberapa langkah ke belakang, kemudian sambil melotot dengan pendangan benigs, ia menghardik. Hei bocak keparat, ilmu dari aliran mana yang telah kau pergunakan? Aku tak punya perguruan, tapi kalau ingin tahu nama ilmu tersebut ilmu pukulan itu bernama 8 pukulan menghajar anjing, kata Hwan Chuim sambil tertawa. Baru saja kedua orang itu menghentikan pertarungan, Siang Chi Un dan Siang Xiao Un telah muncul dari balik pintu rahasia sambil memimbing seorang kakek bermuka lebar dan bertelingap besar, tentu saja orang tua tersebut tak lain adalah Sam Siang Tai Hiapie Uhualiong. Buru-buru Hei Giok yang berseru. Kalian berdua berangkatlah lebih dulu meninggalkan tempat ini, biar aku dan Sam Tai menghadapi serangan lawan. Dengan melintangnya pedang pelanginya di depan dada, dia hadang di muka kedua orang tersebut serta membiarkan Siang Chi Un bersaudara berlalu lebih dulu dari situ. Melihat ada dua orang lelaki muda berhasil menolong tawanannya dari ruang rahasia bawah tanah, Tai Teg Sang Jin menjadi gelisah bercampur gusar. La segera membentak keras, sambil menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya dia rentangkan sepasang tangannya ke samping kiri dan kanan. Pukulan yang diayunkan ke arah kiri menghajar tubuh Huan Chu Im, tentu saja tujuannya mencegah pemuda itu turun tangan, sementara itu serangan tangan kanannya dilontarkan ke tubuh Hei Giok Yang. Serangan yang dilontarkan ke arah Huan Chu Im segera menyambar tiba lebih dulu, dalam waktu singkat pemuda tersebut merasakan datangnya segulung tenaga tekanannya yang menyesakan nafas menghantam tiba kekuatan serangan tersebut dirasakan berbeda sekali dengan daya serangan pukulan biasa. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, buru-buru dia berseru keras, Toa Ko cepat mundur hati-hati dengan ilmu pukulan Tai Ji Oeng. Sambil berseru tangan kirinya melakukan gerakan menggapai ke tengah udara sementara tangan kanannya melakukan gerakan menggiring, dengan cepat pemuda itu mengeluarkan ilmu Hang Lui Ing-nya untuk menggiring ancaman tersebut ke arah lain. Kemudian berada di tengah jalan, dia gabungkan kedua gulung kekuatan angin pukulan yang dilancarkan Tai Teg Sang Jin tadi menjadi satu, kemudian setelah serasang tangannya membuat gerakan melingkar di udara, dia kembali semua kekuatan serangan tersebut ke arah Tai Teg Sang Jin bentaknya kemudian, mari kita pergi. Sambil menarik tangan Hei Giok Yang, cepat-cepat kedua orang mengundurkan diri dari situ dengan menerobosi jendela. Waktu itu, sesungguhnya Tai Teg Sang Jin telah melancarkan serangan dengan penuh amarah, kedua buah pukulan Tai Ji Oeng yang dilepaskan benar-benar memiliki daya kekuatan yang sangat mengerikan hati. Akan tetapi mimpi pun tak pernah menyangka kalau Hoang Chuin mampu menerima kedua gulung tenaga pukulan tersebut kemudian mengembalikannya secara utuh kepadanya. Menanti dia sadar akan kekuatan serangan yang berbalik mengancam dirinya, serangan tersebut sudah meluncur datang seperti air bah yang menjebolkan tanggul, sama sekali tak mampu dibendung lagi. Tak terlukiskan rasa kaget yang dialaminya waktu itu, apalagi dia cukup mengerti sampai di manakah kemampuan dan kedasyatan dari tenaga pukulan Tai Ji Oeng yang bergabung menjadi satu melanda datang bersama-sama itu. Dalam terkejut dan ngerinya, buru-buru dia menghindarkan diri dari ancaman itu. Dinding sebelah kanan yang kemudian terhajar oleh tenaga serangan tersebut segera jebol dan muncul sebuah lubang yang amat besar, hancuran batu bata dan debu pun beterbangan di mana-mana. Akibatnya seluruh tubuh Tai Teg Sang Jin menjadi terkena hancuran di debu dan pasir itu sampai sepasang matanya tak mampu dibuka kembali. Cepat-cepat dia menyeka wajahnya dari debu, lalu celingukan sekejap ke sekitar sana, kemudian setelah menyambar Toya Penakluk Iblis yang diletakkan di sudur ruangan dia menjejakan kakinya ke atas tanah, dan secepat kilat menerobos keluar dari ruangan itu lewat jendela. Menanti dia tiba di atas atap rumah dan memeriksa keadaan di sekitar situ, di kejauhan sana terlihatlah ada tiga sosok bayangan manusia sedang bergerak menjauh. Dalam keadaan begini, hawa amarah yang berkobar di dalam gadanya eh sungguh tak dapat dikendalikan lagi, tanpa berpikir panjang lagi dia membentak keras kemudian melakukan pengejaran dari belakang. Tai Tek Sang Jin dan kakak seperguruannya Toa Tachuncu disebut orang sebagai dua rasul dari Ngergo Taisan, tenaga dalamnya amat sempurna dan ilmu silatnya amat lihai, kecuali Toa Tachuncu, boleh dibilang jarang sekali ada jago persilatan dari daratan Tionggoan yang mampu menandinginya. Tapi malam ini dia harus menderita kekalahan secara tragis di tangan seorang pemuda, bisa dibayangkan sampai di manakah kegusaran yang membara di dalam dadanya? Sambil melejit ke tengah udara dan melakukan pengejaran dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, ia berteriak keras, Hei bocah keparat, kalian hendak kabur kemana? Bentakan itu dipancarkan dengan tenaga dalam yang amat sempurna, meskipun suaranya lengking dan kecil, tapi amat tajam dan menusuk pendengaran. Ketiga sosok bayangan manusia itu sedang berjalan di atas atap rumah ketika secara tiba-tiba melihat ada sesosok bayangan manusia meluncur datang dari tengah udara diiringi bentakan yang tinggi melengking dan menusuk pendengaran. Dalam terkejutnya cepat-cepat mereka mundur selangkah ke belakang kemudian menyebarkan diri ke dalam posisi segitiga yang segera mengurung taitek sang jin di tengah arna. Menyusul kemudian salah seorang di antara mereka membentak keras, manusia dari mana yang berani mendatangi lucusan. Ternyata orang itu adalah tiang lo bagian hukum dari Kepang Song Jin Bin, malam ini adalah tugas orang-orang Kepang melakukan perondaan malam, sedang dua orang yang berada di kiri kanannya adalah kedua orang murid delapan karung kebanggaannya. Kepandaian silat yang paling termasuhur dari Kepang adalah ilmu tah kau pang hoat. Sekalian kini tinggal 28 jurus saja sehingga banyak inti sari kepandaian tersebut telah lenyap namun setiap anggota Kepang selalu dibekali dengan sebuah tongkat penggebuk anjing. Baru saja Song Jin Bin bersama kedua orang muridnya berhasil mengurung taitek sang jin di tengah arna, taitek sang jin dengan sorot metu yang bengis telah menegur ketus. Hei, apakah kalian bertiga telah melihat ada tiga orang bocah keparat yang kabur sambil membawa seseorang? Taitek sang jin yang bertubuh gemuk seperti gumpalan daging merupakan ciri khas baginya, oleh sebab itu Song Jin Bin segera mengenalinya dalam sekilas pandang saja buru-buru dia menjura seraya berseru, oh oh oh, kiranya tai su. Taitek sang jin semakin gusar lagi, kembali hardiknya, hei, hutlah sedang bertanya apakah kau telah melihat ada tiga orang bocah keparat melarikan diri sambil memayang seseorang? Karena perkataannya terpotong setengah jalan, Song Jin Bin menjadi tertegun, buru-buru sahutnya. Xiao Teh tidak, tidak melihat. HMMM, semuanya gara-gara kau, umpat Taitek sang jin penuh hamarah. Mendadak dia melepaskan sebuah pukulan Taitek sang jin bin. Mimpi pun Song Jin Bin tidak menyangka kalau Taitek sang jin bakal melampiaskan semua kemarahan ke atas dirinya. Pukulan Taitek yang mahadasyat itu persis menghantam di atas dadanya secara telak. Tak ampun lagi dia mendengus tertahan, kemudian roboh terjungkal ke atas tanah. Begitu melepaskan pukulannya, tanpa mempedulikan mati hidupnya lagi Taitek sang jin segera berlalu dari situ dengan kecepatan tinggi. Namun setelah perjalanannya terhenti sejenak mana mungkin ia bisa menyusul lawan-lawannya lagi? Dengan Huan Chu Im mendapat tugas membopong tubuh Sam Xiang Tai Hiap Ye Uhualiong, berangkatlah He E Giok Yang, Xiang Chi Un, Xiang Xiao Un, Ciu Guat dan Ciu Kui menuju ke arah selatan. Ketika hampir sampai di jembatan Kiyut Tokyo, tampak di ujung jembatan duduklah seorang kakek bungkuk berbaju hitam. Ketika orang itu melihat kemunculan Huan Chu Im dengan rombongannya, cepat-cepat dia berseru. Kalian cepat menyeberangi jembatan dan bersembunyi di balik semak belukar, di sebelah kanan jalan, lalu telusurilah jalan di situ dan menuju ke hutan bambu di belakang situ, sesudah menembusi hutan bambu, jalanlah ke sebelah barat, di situlah terletak liyong ongki, tapi kalian jangan berhenti berjalan, habis lewat Seikoyo bloklah ke timur dan kalian baru berhenti setelah tiba di Ciu Fu. Huan Chu Im segera menghentikan perjalanannya seraya bertanya, Lut Yang, siapakah kau? Apakah? Kakek bungkuk berbaju hitam itu sama sekali tak berpaling sambil mengeluarkan tangan kanannya kembali ia mendesak. Kalian tak usah bertanya siapakah diriku lagi cepat pergi, kalau tidak keadaan bisa terlambat. Huan Chu Im ingin bertanya lagi, tapi Siang Chi Un yang mendengar orang itu bisa menyebut nama liyong ongki segera mengetahui bahwa orang ini adalah utusan dari pengemis sakti berwajah senyum maka segera ujarnya. Samte, kalau toh loti yang ini menyuruh kita bersembunyi di situ, mari kita segera berangkat. Ya, betul kata Hei Giyok Yang pula, Samte mari kita segera pergi dari sini. Tergegas-gegas ke enam orang itu menuju ke sebuah rumah gubuk di sisi jalan di situ mereka temukan pintu yang setengah terbuka dan cepat-cepat menerobos masuk ke dalam. Biar aku yang masuk dulu seru Siang Siou Un. Dengan suatu gerakan cepat dia mendului rekan-rekan lainnya menerobos masuk ke dalam. Siang Chi Un, Huan Chu Im, Hei E. Giyok Yang, Chi Uguat dan Chi Ugui segera mengikuti di belakangnya. Betul juga di belakang sana yang terdapat sebuah pintu dan di luar pintu merupakan semak belukar yang lebat, disusul kemudian pada ujung semak belukar merupakan hutan bambu. Sambil berjalan Hei E. Giyok Yang segera berseru, entah siapakah kakek bungkuk tadi? Aku lihat tangan kanannya kosong, bisa jadi lengan tersebut sudah buntung. Sementara kedua orang itu masih bercakap-cakap. Siang Siou Un telah mengintip dari balik semak belukar untuk memperhatikan situasi di ujung jembatan sana. Jarak dari semak sampai jembatan hanya berapa puluh kaki, waktu itu si kakek bungkuk tersebut sedang menyulut huncuenya dengan api, kemudian menghisapnya dalam-dalam. Dilihat dari kejauhan, percikan api pada huncuenya itu nampak seperti kilatan bintang yang bertaburan di angkasa. Di saat Siang Siou Un mengeritkan matu inilah, entah sedari kapan tahu-tahu di atas jembatan telah bertambah dengan sesosok bayangan manusia yang tinggi besar. Ternyata orang itu tak lain adalah Toa Takuncu dari Bukit Enggotaisan dengan perasaan terkejut buru-buru Siang Siou Un menggapai ke belakang. Hei, mau apakah Siang Siou Un segera menegur? Siang Siou Un segera menempelkan jari tangannya di depan bibir, lalu dengan merendahkan suaranya dia berbisik. SSSTT, bajingan gundul itu telah menyusul sampai di sini. Ketika mendengar berita tersebut, serem tak semua orang mengalihkan perhatiannya ke atas jembatan tersebut. Waktu itu Si Kakek Bungkuk masih berada di ujung jembatan sambil menghisap huncuenya dengan santai dan penuh kenikmatan. Walaupun Toa Takuncu telah melayang turun di atas kehadiran orang tersebut, jangan lagi menyapa, memandang sekejap ke arahnya pun tidak. Dengan tatapan yang tajam Toa Takuncu segera mengawasi orang itu sekejap kemudian tegurnya dengan suara lantang. Hei si tua, apakah kau melihat ada seorang kakek ceking lewat dari jembatan ini? Tampaknya kegagalannya untuk menyusul si pengemis sakti berwajah senyum selama ini membuat hawa amarahnya berkobar-kobar, teguran tersebut diucapkan dengan suara nyaring bagaikan genta emas, sampai para muda-mudi yang sedang bersembunyi di dalam rumah gubuk pun dapat mendengar dengan jelas sekali. Pelan-pelan kakek bungkuk itu berpaling dan memandang ke arah Toa Takuncu, kemudian serunya keras-keras, Hei, apa kau bilang? Lolap sedang bertanya, apakah kau melihat ada seorang kakek ceking yang lewat dari jembatan ini? Kakek bungkuk itu segera menuding ke arah telinga sendiri, setelah itu katanya lagi. Aku tak bisa mendengar apa yang sedang kau katakan, coba tempelkanlah bibirmu di sisi telingaku dan ucapkan sepatah demi sepatah, dengan begitu aku baru dapat mendengar lebih jelas. Walaupun Toa Takuncu sedang dicekam oleh kegusaran yang meluap waktu itu, namun bagaimanapun jua dia tetap merupakan seorang pendekta salih dari bukit Enggo Taisan. Ketika dilihatnya kakek bungkuk itu adalah seorang cacat, sedang apa yang diucapkan tak terdengar pula olehnya, dengan jengkel dia segera mendepakan kakinya berulang kali ke atas tanah. Blaam blaam. Diiringi suara benturan keras, sebuah undak-undakan batu di ujung jembatan tersebut segera terhentak hancur dan patah menjadi dua bagian. Baru saja ia bersiap-siap akan pergi meninggalkan tempat tersebut, mendadak dari belakang tubuhnya terdengar seseorang mendesis lirih. Dengan suatu gerakan cepat ia segera membalikan tubuhnya sambil melakukan pemeriksaan, dengan cepat ia sakslekan ada sesosok bayangan hitam bertubuh ceking sedang kabur dari balik beberapa batang pohon yang liu di seberang sana. Bayangan tersebut kalau bukan si pengemis sakti berwajah senyum, lalu siapa lagi? Dengan penuh hamarah toatat cuncu segera membentak, tua bangka celaka, hendak kabur kemana kau? Sepasang kakinya segera menjejak tanah, sesosok bayangan manusia melejit ke tengah udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Mendadak terdengar siang siaun berseru tertahan, Eee, kemana perginya kakek bungkuk itu? Kenapa ia lenyap tak berbekas? Dengan disinggungnya persoalan tersebut semua orang turut berpaling, Betul juga, kakek bungkuk yang semula masih duduk di ujung jembatan sambil menghisap huncu ee tadi, dalam sekejap metu, telah hilang lenyap entah kemana perginya. Rupanya sewaktu semua orang memperhatikan toatat cuncu dan menyaksikan bagaimana dia melejit di tengah udara, selekakek bungkuk yang tidak mendapat perhatian itu telah pergi hingga tak berbekas. Menyaksakan kesemuanya ini, siang ciun berkata. Kalau dilihat bahwa dia berada serombongan dengan Yeuloo Ciam Pue, sudah dapat dipastikan dia pun seorang bulim Ciam Pue yang berkedudukan tinggi di dalam dunia persilatan. Untung saja dia menyuruh kita cepat-cepat pergi, sambung hee giyok yang seandainya sampai bertemu dengan toatat cuncu, niscaya sulit bagi kita untuk meloloskan diri dari cengkeraman mautnya. Sukong toh masih berada di sini timbrung siau un, masa kita harus takut dengan keledai gudul itu? Tapi kan lebih baik Yeulo Ciam Pue memancingnya pergi seperti saat ini coba kalau benar-benar terjadi pertarungan, sudah pasti banyak waktu yang akan terbuang dengan percuma kata giyok yang lagi. Sekarang kita tak usah banyak berbicara dulu tukas yang ciun cepat, lebih baik kita tempuh perjalanan secepatnya. Tempat ini masih termasuk dalam lingkungan daya pengaruh pihak lucusan. Kalau masih dalam lingkungan pengaruh lucusan lantas kenapa siau un mencibirkan bibirnya, bukankah kita pun baru saja lolos dari kepungan mereka yang amat kuat? Huan Chu Im sendiri tidak banyak berbicara, setelah membopong tubuh Sam Siang Tai Hiap Yeu Hwa Leong, ia beranjak lebih dulu melalui pintu belakang, menembusi hutan bambu dan mengikuti petunjuk dari kakek bungkuk tadi, dia menelusuri jalan kecil yang berada di sebelah barat menuju ke selatan. Waktu itu kentongan keempat sudah lewat, di depan situ nampak segerombolan bayangan hitam yang mirip sekali dengan sebuah dusun. Hei E. Giok yang segera berkata, mungkin kota yang berada di depan sana adalah Leong Ong Ki, bagaimana kalau kita tunggu kedatangan Yeu Lo Chiampo'e di sini? Aku rasa tidak perlu, jawab Siang Chiun, karena kita akan sudah membuktikan sekarang bahwa kakek bungkuk itu sejalan dengan Yeu Lo Chiampo'e, sebelum berpisah dengan kita di pesanggerahan keluarga Hei E. Dia memang berpesan agar kita menunggunya di Leong Ong Ki, sebab waktu itu mungkin dia merasa kota tersebut letaknya paling dekat. Tapi kemudian setelah menganggap tempat kurang aman, dia baru mengutus kakek bungkuk agar menunggu kita di ujung jembatan dan berpesan agar kita jangan menunggu di sini, aku pikir sudah sepantasnya kalau kita turuti pesan dari kakek bungkuk tersebut. Hei E. Giok yang segera menghela nafas panjang. A. 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 I, di dalam menghadapi persoalan apa saja, penilaian pandangan Ji Moai selalu paling jitu, aku benar-benar tak pernah menduga sampai ke situ. A. 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 To' A. Cik lewat memuji diriku, aku tak lebih hanya seringkali mengikuti ayah berkelana di tempat luaran sehingga pengalamanku di dalam dunia persilatan jauh lebih matang dan luas ketimbang kalian semua. Yee E. A. A. Bagi seseorang di samping harus membawa selaksa jilid kitab, dia pun harus menempuh perjalanan selaksali, dengan demikian pengetahuan serta pengalamannya baru akan bertambah, sayang semenjak kecil aku belum pernah keluar dari rumah. Demikianlah dengan menelusuri jalan raya mereka melewati kota Liong Ongki dan menempuh perjalanan sejauh 7-8 li lagi sebelum tiba di sebuah dusun lain sesuai dengan petunjuk dari kakek bungkuk, mereka segera berbelok ke sebelah timur. Tempat itu merupakan wilayah dusun yang paling sepi di sekitar sana, dengan menembusi keheningan mereka menempuh perjalanan lagi sejauh 20-an li. Huan Chu Im yang berjalan di paling memuka tiba-tiba mendengar seseorang berkata dengan suara yang amat lirih. Hei, hingga sekarang kalian baru datang, sudah lama sekali ku nantikan kedatangan kalian, cepat menuju ke hutan sebelah kiri ternyata suara tersebut berasal dari kakek bungkuk. Buru-buru Huan Chu Im berseru kepada orang-orang yang berada di belakangnya, kalian cepat mengikuti aku. Dengan suatu langkah yang sangat cepat dia berlarian menuju ke sisi kiri hutan. Xiang Xiao Un yang berada di belakang segera menegur. Hei Sam Ko, kenapa kau meninggalkan jalan raya malah memilih memasuki hutan berlukar? Xiao Un, kau tak usah ribut dulu tukas yang ciun cepat, Sam Teh tentu mempunyai alasan yang kuat untuk berbuat demikian. Semua orang pun mengikuti di belakang Huan Chu Im menembusi hutan tersebut. Namun sepanjang perjalanan ternyata mereka tidak menjumpai seorang manusia pun tapi sebelum pertanyaan tersebut sempat diutarakan keluar, mendadak terdengar lagi suara si kakek bungkuk itu bergema di sisi telinganya. Telusurilah jalan gunung yang sempit menembusi tebing dan terus ke bawah, aku menanti kalian di bawah tebing tersebut. Diam-diam Huan Chu Im merasa terkejut bercampur ke heranan, pikirnya segera. Kakek bungkuk itu masih berada di belakang bukit, kenapa suaranya bisa ku dengar dengan sejelas ini? Wah, tenaga dalam yang dimilikinya hebat sekali, dia pasti seorang tokoh persilatan yang berilmu sangat tinggi. Berpikir sampai di situ, dia pun segera melangkah kakinya menelusuri jalan setapak menuju ke atas bukit. Tebing itu tidak terlalu tinggi, namun mereka sudah menempuh perjalanan semalam untuk menanti mereka tiba di atas tebing, air keringat telah membasahi tubuh mereka saking lelahnya. Waktu itu Fajar sudah hampir menyingsing, setitik cahaya merah mulai muncul di ufuk timur, semua orang tak tahu dalam semalaman itu sudah berapa jauh perjalanan yang telah mereka tempuh. Kini, setelah tiba di atas tebing dan terhembus angin Fajar, semangat mereka terasa jauh lebih segar. Huan Chu Im menghembuskan napas panjang dan memimpin rombongannya menuruni tebing tersebut dan langsung menuju ke belakang bukit. Benar juga, ia saksikan kakek bungkuk itu sedang berdiri di bawah sebatang pohon sambil menggapai ke arahnya, kemudian membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Huan Chu Im sekalian mengikuti di belakangnya menempuh perjalanan sejauh setengah li lagi, setelah membelok di bukit, di depan metu, terbentang sebuah telaga yang sangat luas air telaga amat tenang bagaikan cermin, empat penjuru merupakan bukit sebagai penyekat, benar-benar merupakan sebuah tempat yang tenang dan menarik. Di depan telaga belakang bukit terdapat sebuah hutan lebat di balik hutan lamat-lamat terlihat sudut dinding pekarangan rumah, ternyata tempat tersebut merupakan sebuah perkampungan kecil yang lebih mirip dengan sebuah pertapaan. Kakek Bungkuk itu mengajak semua orang mendekati perkampungan tadi, setelah dekat sekali, semua orang baru dapat melihat bahwa di atas dinding pekarangan terpanjang sebuah papan nama yang bertuliskan empat huruf besar, Huan Oh San Cheng. Tempat apakah ini? Hei E. Giok yang segera bertanya. Tiba-tiba kakek Bungkuk itu berpaling, lalu jawab. Tempat ini adalah rumah abu dari leluhur keluar gali setiap tahun hanya pada hari Cheng Beng saja. Anak keturunan ke laur gali baru berkunjung kemari, di hari biasa di sini hanya dijaga seorang pengurus rumah tangga. Dalam gedung ini terdapat dua puluhan dua kamar tamu dengan perabot yang lengkap. Benda-benda itu disediakan untuk mereka yang datang berziarah. Yau Loh Chiam Pue merasa kalian sudah cukup lelah setelah semalaman suntuk tak tidur. Maka kalian boleh menggunakan tempat ini sebagai tempat pelepas lelah. Jangan khawatir, tempat ini lebih nyaman daripada rumah penginapan. Waktu itu Fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur, setelah orang itu berpaling, semua orang pun dapat melihat jelas raut wajahnya. Ternyata orang ini mempunyai bentuk muka yang sangat aneh, pada jidat mukanya terdapat sebuah lekukan yang cukup dalam batang hidungnya putus setengah, kelopak matanya menonjol keluar dan memelihara jenggot model jenggot kambing. Lengan kanannya nampak sudah kutung karena ujung lengan bajunya nampak kosong. Bajunya berwarna hitam dan sangat longgar sehingga mendatangkan kesan misterius bagi siapapun yang melihatnya. Ketika selesai berbicara, kakek bungkuk itu segera mengajak semua orang untuk melalui pintu samping kiri, lalu setelah menelusuri sebuah beranda panjang, mereka melewati sebuah taman yang penuh dengan aneka pepohonan dan bunga. Akhirnya mereka masuk lewat pintu bulat menuju ke sebuah ruang tamu yang luas. Di sana tersedia dua baris kursi, sedang di tengah terdapat dua buah meja panjang, segala sesuatunya nampak teratur rapi. Sambil mengulapkan tangannya kakek bungkuk itu berseru. Titik dua. Silahkan kalian duduk dulu. Kemudian kepada Huan Cuim katanya pula. Di belakang sana terdapat lima buah kamar, aku telah menyuruh si pengurus rumah tangga untuk membenahi pembaringan, sekarang bawalah Yeutai Hiap untuk berbaring dulu di sana. Huan Cuim menurut dan berjalan di belakang, benar juga di sana terdapat lima buah kamar, maka dia pun membuka pintu kamar pertama dan membaringkan tubuh Yeu Hualiong di atas pembaringan, kemudian baru mengundurkan diri dari sana. Si pengurus gedung abu itu menyediakan sepoci air untuk mereka semua dan menyiapkan air teh, kalau tadi ia masih ngeri dan ketakutan setelah bertemu dengan si kakek bungkuk yang berwajah menyeramkan, karena disangkainya telah bertemu dengan perambok, maka setelah bertemu dengan beberapa orang siangkong yang semuanya berwajah tampan dan berbadan anak sekolahan, hatinya menjadi lega kembali. Huan Cuim menunggu sampai kakek itu mengundurkan diri dari situ, kemudian ia baru menjurah kepada kakek bungkuk itu seraya berkata, terima kasih banyak atas petunjuk dari Lociampuwe, tapi sampai sekarang Boampuwe sekalian belum sempat mengetahui nama Lociampuwe, bersediakah kau untuk memperkenalkan diri. Kakek bungkuk itu segera tersenyum. Aku adalah sahabat ayahmu selama belasan tahun lebih, apakah ayahmu belum pernah menyinggung tentang diriku? Buru-buru Huan Cuim memberi hormat seraya berkata, rupanya Empek adalah sahabat karipayahku harap dimaafkan bila keponakan bersikap kurang hormat. Sesungguhnya ayahku telah meninggalkan rumah semenjak 13 tahun berselang dan hingga kini belum muncul kembali, bahkan kabar berita pun belum pernah kedengaran lagi. Tidak sampai perkataan itu selesai diucapkan, kakek bungkuk tersebut telah menukas dengan nada keheranan. Sejak meninggalkan rumah pada 13 tahun berselang, hingga kini belum ada kabar berita tentang ayahmu. Kalau begitu selama ini kau belum pernah menjumpainya. Yee, aaa, sewaktu ayah lenyap dari rumah keponakan masih berusia sangat muda, walaupun sudah cukup lama keponakan berkelana dalam dunia persilatan untuk menelusuri jejak ayahku itu, namun hingga sekarang belum ada kabar beritanya yang berhasilku perleh. Ehem, ehem, kakek bungkuk itu manggut-manggut berulang kali, sebetulnya tujuanku masuk ke perbatasan kali ini pun tak lain hendak mencari ayahmu, haah, haah, ternyata Tian telah mengawalkan keinginanku itu, aku percaya pada saat pertemuan antara keponakan dengan ayahmu akan berlangsung dalam waktu singkat, nantikan saja saatnya. Dengan pandangan terharu wancuin mengawasi kakek bermuka bengis, bungkuk dan berlengan kutung ini lekat-lekat, tanyanya kemudian, ada urusan apa empek mencari ayahku? Oha, tidak apa-apa, aku sengaja datang ke daratan Tionggoan ini, pertama untuk mencari ayahmu, dan selanjutnya ingin menengok pula ayahnya. Sambil berkata dia lantas menuding ke arah Hei-Hei Giok Yang. Apakah kau orang tua kenal juga dengan ayahku? dengan wajah keheranan Giok Yang segera bertanya? Kakek Bungkuk itu segera tertawa tergelak. Ha-a-ah, 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 bukan cuma kenal saja, boleh dibilang hubungan kami cukup rapat. Tapi Lo Chiampoe masih belum menyebutkan namamu. Aku adalah Yo Lengkong, menjabat sebagai ketua Tiong Pek Pei. Tiba-tiba dia berpaling dan ujarnya lagi kepada Hwan Chu Im. Tahukah kau apa sebabnya ayahmu lenyap tak berbekas sejak 13 tahun beselang? Jadi Mpek Tau Hwan Chu Im balik bertanya dengan tubuh bergetar keras. Yo Lengkong segera mengelus jenggotnya yang berwarna merah dan menjawab, tentu saja aku tahu. Kemudian tidak menunggu sampai Hwan Chu Im bertanya lagi, dia menyambung lebih jauh. Coba lihatlah, jidatku cekung ke dalam batang hidungku patah bahkan lengan kananku pun tentu saja tampang muka seperti ini bukan raut wajahku yang sebenarnya. Jadi lo Ciam Pue pernah menderita luka yang sangat parah tanya si Oun. Benar kembali Yo Lengkong memandang sekejap ke arah Hwan Chu Im, kemudian lanjutnya ayahmu tidak pernah pulang kembali ke rumah semenjak 13 tahun berselang, karena dia mengalami nasib sama seperti diriku, menderita luka yang sangat parah. Ah ah ah, Hwan Chu Im menjerit kaget apakah ayah dan empek telah bertemu dengan musuh tangguh. Bukan Yo Lengkong menggeleng, kami telah terjebak oleh suatu perangkap yang amat licik, sehingga membuat ayahmu dan aku bersama-sama terperosok jatuh ke dalam jurang yang dalam sekali. Ketika mendengar kata-kata tersebut terutama mengenai terjebak oleh suatu perangkap licik, tiba-tiba saja Hei Ejiok yang merasakan hatinya bergetar keras, segera pikirnya, mungkinkah mereka ditipu oleh ayah. Sementara itu Hwan Chu Im telah bertanya, apakah empek dan ayah jatuh bersama-sama, tapi waktu itu aku tidak tahu kalau ayahmu pun tidak tewas oleh peristiwa tersebut. Lantas dari mana empek bisa tahu kemudian bahwa ayahku belum tewas, desak Hwan Chu Im cepat-cepat. Harap keponakan tenangkan dulu hatimu tak ada salahnya bila aku beritahukan kepadamu hal yang sebenarnya, tapi kejadian ini pun baru ku ketahui setelah aku masuk ke perbatasan dan tiba di daratan Tionggoan ini, karena aku telah berjumpa dengan ayahmu. Empek telah bertemu dengan ayahku Hwan Chu Im menjadi sangat girang sekali cepat-cepat tanyanya lagi, empek kau bertemu ayah di mana? Dan sekarang beliau berada di mana? Keponakan tak usah terburu napsu, saat ini ayahmu masih belum ingin menampakkan diri, dia baru bisa tampik ke depan bila saatnya sudah tiba nanti, dan persoalan inilah yang menyebabkan dia tak dapat bersama denganmu selama ini, nahkah sudah mengerti bukan sekarang? Dengan air matu bercucuran membasai pipinya, Hwan Chu Im mengangguk, lalu katanya lagi, apakah ayah yang berkata demikian kepada empek benar menurut perhitunganku saat perjumpaan kalian? Ayah dan anak seharusnya sudah tak akan terlalu jauh lagi. Empek, kau, kau, saking girangnya Hwan Chu Im tak bisa menahan diri lagi sehingga air matanya jatuh berlinang semakin deras. Kau mengatakan keponakan akan bertemu lagi dengan ayah dalam waktu singkat? Tentu saja, Yoleng Kong tertawa. Locian Pue, siapa sih orang yang telah mencelakai kalian dan waktu itu tiba-tiba si Yaun bertanya. Yoleng Kong segera tersenyum. Soal belum bisa dibicarakan pada saat ini, A.A.I., di kemudian hari kalian toh bakal tahu dengan sendirinya. Selapis bayangan gelap semakin menyelimuti perasaan Hei E.Giok Yang, kembali dia berpikir, entah betul kah hayah? Sementara mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba Yoleng Kong mendongakan kepalanya dan berkata sambil tertawa, kita ada tamu. Perkataan tersebut segera membuat Huan Chu Im, Hei E.Giok Yang dan Xiang Chi Un sekalian menjadi tertegun. Sambil tertawa tergelak Yoleng Kong berseru lagi seraya mendongakan kepalanya. Hei sobat, sudah berapa hari ini kau menguntit di belakang aku Shio, sebagai teman atau musuh, sekarang bisa kau terangkan dengan sejelas-jelasnya. Menyusul teguran itu, terdengar gelak tertawa nyaring berkumandang memecahkan keheningan, di tengah gelak tertawa itu tampak sesosok bayangan manusia meluncur masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Tahu-tahu, di tengah ruangan telah bertambah dengan seorang lelaki ceking berjubah panjang dan berwajah penyakitan, hanya saja sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam sekali. Begitu menampakkan diri, dia segera menjurah seraya berkata, selamat bersua kembali Yo Chiang Bun Jin, aku adalah Kui Huynian. Setelah bertemu dengan orang ini, Yoleng Kong segera teringat kalau mereka pernah berjumpa ketika masih berada dalam pertemuan puncak di bukit Hang San tempoh hari. Maka sambil membalas hormat dia menegur. Selama ini Kui Loko mengikuti diriku terus-menerus, entah persoalan apa yang hendak kau sampaikan. Yo Chiang Bun Jin jangan salah paham, aku adalah anggota perguruan Hang Lui Bun dari Lem Hei, pertemuan puncak di bukit Hang San tempoh hari, aku telah ikut bersama Hei Beng Cu pergi ke benteng keluarga Hei kemudian karena perasaan ingin tahu, aku pun mengunti lagi sampai di lucusan, sehingga akibatnya secara kebetulan saja aku sejalan dengan Yo Chiang Bun Jin. Yo Leng Kong segera manggut-manggut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.